Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizka Diyati NIM 2017 820 213 Kelompok 2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan video tutorial Pembuatan keripik pangsit penas manis Untuk memenuhi tugas KKN VIP 2020 Yang bertema edukasi dan islam Yuk kita tonton videonya bareng-bareng Pertama-tama jangan lupa membaca doa Sebelum memulai kegiatan ya Dalam memilih makanan harus yang halal dan baik Allah SWT berfirman Wahai manusia Makanlah dari makanan yang halal dan baik Yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 Dan jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun Agar tetap bersih dan higienis Ya pertama-tama persiapkan dulu bahan-bahannya Disini ada tepung terigu sebanyak 250 gram Setara dengan 15 sendok makan Selanjutnya disini ada tepung tapioca sebanyak 10 gram Setara dengan 1 sendok makan Dan garam sebanyak setengah sendok teh Lalu disini ada 1 sendok makan minyak goreng Dan 160 ml air hangat setara dengan 11 Disini juga disiapkan wadah dan pengaduknya Dan juga plastik sebagai alas pada saat menipiskan adonan Dan botol untuk menipiskan adonan Atau bisa juga menggunakan rolling pad Ya selanjutnya kita campurkan disini Kita tuangkan tepung terigu-nya Dan kita campurkan dengan tepung tapioca Dan garam ya Dicampurkan juga Dalam baskom Selanjutnya kita aduk Dengan merata Dan kita campurkan minyak Minyak goreng Kedalam adonan Dan air hangat Sedikit demi sedikit Sambil diaduk ya Kita aduk hingga semua bahan tercampur merata Jika adonan sudah tercampur merata seperti ini Dan sudah tidak panas Bisa kita uleni dengan tangan Pastikan tangan sudah bersih Dan sudah mencuci tangan ya Ya selanjutnya Kita uleni dengan tangan Ya selanjutnya Ya selanjutnya kita potong adonan Dan kita pulang adonan Dan kita pulang adonan Nah bisa langsung kita tipiskan Untuk menggunakan botol cipiskan Sesuai selera ya Sesuai kebutuhan Jangan lupa Kita pulang adonan Tepuk di atas dan di bawah adonan Agar tidak lengket Ya selanjutnya Jika adonan sudah ditipiskan Maka Bisa langsung dipotong Persegi panjang Seperti ini Lakukan hal ini geluang Sampai adonan habis Jika adonan sudah dipotong-potong semua Maka bisa langsung digoreng Selanjutnya Adonan bisa kita langsung goreng Goreng adonan Sampai berwarna kecoklatan Membuat keripik pangsir pedas manis Bahan-bahan yang dibutuhkan Cabai secukupnya 2 buah bawang putih 2 sendok makan gula Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh penyedap rasa Kita campurkan dulu Cabai dan bawang putih Jika cabai sudah gula Bisa langsung masukkan Dalam pengorengan Sampai campurkan gula, garam, dan penyedap Masukkan kulit pangsir yang sudah digoreng Sehingga merat Ke seluruh Tulit pangsir Jika keripik sudah terkena bumbu semua Maka bisa langsung dimasukkan ke dalam plastik Dan direkatkan Bisa menggunakan alat perkat atau lilin ya Keripik pangsir pedas manis siap dipasarkan Selamat mencoba Ya sekian video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!